Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Informasi lainnya BPJS Ketenaga Kerjaan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan sosialisasi kepada pengurus badan usaha milik desa, BUMDES Sekabupaten Baritokuala, terkait empat manfaat program jaminan sosial melalui sistem keagenan perisai. Pengurus badan usaha milik desa atau BUMDES Sekabupaten Baritokuala mendapatkan sosialisasi empat manfaat program jaminan, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan haritwa, dan jaminan pensiun. Dari BPJS Ketenaga Kerjaan Provinsi Kalimantan Selatan, salah satu hotel di Banjarmasin, Melalui empat program jaminan sosial tersebut, BPJS Ketenaga Kerjaan mengajak kepada pengurus BUMDES dan juga pekerja untuk dapat peduli dengan perlindungan sosial pekerja yang ada di desanya masing-masing. Selain melakukan sosialisasi, BPJS Ketenaga Kerjaan juga melakukan perkurutan kepada pengurus BUMDES untuk menjadi agen penggerak jaminan sosial ketenaga kerjaan atau perisai. Selain menjadi perpanjangan tangan dalam melakukan sosialisasi, melalui agen perisai, pengurus BUMDES juga mendapat penghasilan tambahan dengan pemberian iuran serta insentif dari BPJS Ketenaga Kerjaan. Kalau agen perisai, targetnya yang menarik adalah dirinya sendiri. Kalau yang bersangkutan ingin penghasilan atau insentif yang lebih besar, dia akan bekerja keras. Itulah yang kita berikan pada agen perisai. Agen perisai ini akan berikan insentif kalau setiap penambahan tenaga kerja baru 50, tenaga kerja akan diberikan insentif Rp500.000. Sementara untuk iuran yang dikelola dalam satu bulan akan diberikan fee-nya sebesar 7,5 persen dari yang dikelola tadi. Diharapkan dengan sosialisasi ini mampu meningkatkan kesadaran pentingnya jaminan sosial, guna terjaminnya kesejahteraan dan kenyamanan, serta keamanan bagi masyarakat desa. Erwin Yudhanwari, Banjar TV Erwin Yudhanwari, Banjar TV Erwin Yudhanwari, Banjar TV